Halo teman-teman berjumpa lagi dengan saya Han Kerasi di video kali ini saya ingin sedikit berbagi tutorial yaitu cara pembuatan pompa senapan dari bahan tralon atau bahan PVC nah kemarin ini tabung penyimpanan angin dan ini di larasnya oke sekarang kita sambung cara pembuatan pompa banyak kita temukan ini pipa setengah in pipa talon yang seperempat dan ini pipa yang satu in juga ini ini getah atau karet atau sel untuk nanti membuat penahan dari angin wajibuntur angin dan ini pentel motor Oke teman-teman yang penasaran cat pembuatannya tonton terus video ini sampai selesai oke kita lanjut pertama-tama pipa satu ini kita potong dulu panjangnya 20 cm Oke kita potong dan ini pipa yang setengah kita potong 25 cm sekarang ini pipa setengah kita potong setukupnya kita buat menahan nah ini sudah tiga bagian pipa ini kalau kita buat oke nah ini sudah saya potong tadi untuk di dalam dan ini untuk sambungan di dalam juga nah sekarang kita coba instalasi ini untuk di dalam supaya tidak tergeser seperti ini nanti nah ini kita kasih tambah dop atau penutup nah sekarang kita bikin ini untuk karetannya selanya ini karena berlebihan ini untuk karetannya kita potong terus kita rapikan ini udah selesai saya potong saya rapikan dan ini juga saya potong yang terempat sekarang kita abiskan sebelumnya kita lem dulu ini supaya untuk penahan supaya tidak bocor dan penganja karet sudah menaruh fresh dan kuat lemnya baru kita masukkan sekarang kita coba masukkan karetnya atau selnya seperti ini dan sekarang kita kasih lagi menghalang agar karetnya tidak lepas seperti ini yang kita kasih lagi lebih kuat sudah kita lem sekarang kita coba masukkan sudah 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 nanti nanti kita kasih minyak atau pelumas agar lebih elastis dan bisa maju mundur ini ini kita kasih penutup dok yang ukuran 1 inci nah ini ini nah ini kan longgar nih sekarang kita kasih ini ukuran yang satu in juga supaya bisa kita potong kita potong kita potong baru kita lem ini seperti ini sebelah dua kita coba masukkan nah coba masukkan nah kita kita goyangkan untuk merapikan saja sekarang kita lem kita lem supaya lebih supaya lebih ngepress dia nah sekarang ini kita kasih lemas nah saya ini gemuk supaya lebih mulus maju mundurnya supaya licin nah cukup nanti angin masuk ke sini mengularkan ke sini ini ujung kita coba sinernem nah udah nah sekarang kita coba ini kita coba ini supaya lebih ngepress nah ini nah udah 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 kita coba tutup nah 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 ini untuk kepalanya seperti ini nah banget 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 kalian kamu en 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 Terima kasih.